Saya dari bulan Agustus sampai November ini, penghasilan dari burung ini Rp. 93 juta, hanya 12-13 ekor. Saya fokus ke kualitas, bukan kuat pintas. Harga dari burung tidak kualitas mungkin sekian, dan burung kualitas 10 kali lipat. Nama saya Johan, saya peternak burung Goldian Fin Magelang, alamat perumahan Kriya Salakan No. 17 Magelang Mertoyudan. Sebelum peternak burung ini, saya supplier udang, supplier ke pasar, ke rumah makan, dan mungkin ini sampingan buat saya. Ini jenis pipit ya, pipit, Goldian Finch namanya. Sejarah berdirinya peternakan ini di tahun 2019, ya iseng-iseng aja karena memang saya suka sama burung. Suka dengan warnanya, tertarik dengan warnanya, ya unik aja sih. Awalnya hobi sih, lama-kelamaan kok enak. Jadi sekarang jadi bisnis sampingan. Awal mulanya saya pelihara satu pasang, itu pun gak langsung berkembang biak. Banyak halangan ya, entah itu mati, saya beli lagi, saya orangnya penasaran. Beli lagi sepasang, dua pasang. Akhirnya berhasil, sampai sekarang. Dari satu pasang menjadi 15 sampai 20 ekor. Dalam waktu tiga bulan ya. Saya enggak langsung buru-buru jual, enggak. Jadi saya bertahan sampai setahun saya enggak jualan. Sampai pada akhirnya, saya udah cukup lah untuk buat indukan regenerasi itu. Saya baru berani jual. Karena dari pengalaman saya, pertama saya punya satu pasang dan beranak 20. Saya langsung jual anakannya. Dan saya enggak bisa jualan lagi selama 3 sampai 4 bulan. Nunggu beranak lagi. Kalau menurut saya yang menarik dari burung ini, unik dari warnanya. Tantangannya dia rentan mati, enggak seperti burung-burung yang lain. Kalau dari segi minansia, pasti mas. Saya dari bulan Agustus sampai November ini, penghasilan dari burung ini udah 93 juta. Hanya 12-13 ekor. Cerita pahitnya ya, kalau musim-musim pertama hujan gini ya. Itu burung-burung ini sudah tiba-tiba sakit. Kadang kita kirim ke pembeli, dari sana mati kita ganti uangnya. Burung ini sebenarnya berasal dari Australia. Dia berkembang biak di beberapa negara. Kayak Eropa, Asia, hampir di semua negara ada mas. Dan di negara-negara itu ada standar nasionalnya sendiri-sendiri. Dan kita cenderung pengennya kayak burung-burung di Eropa. Burung ini lebih cenderung ke kecantikan sih, mas. Bukan ocean. Misal ada lomba itu, ya lombanya yang dinilai kecantikannya. Turut-turutubu, apa dulu. Jadi burung ini ada yang kualitas lomba dan ada juga yang kualitas biasa. Kebetulan saya fokus ke kualitas, bukan kuat pintas. Jadi pada intinya saya ternak yang betul-betul yang apa yang saya inginkan. Turut-turut bodi, apa warna. Kenapa nggak kekuantitas? Saya mikirnya pakannya sama. Bahkan lebih boros kalau kita kuantitas. Dan kita penjualannya 1 banding 10. Kalau burung kualitas dan tidak kualitas. Jadi harga dari burung tidak kualitas mungkin sekian. Dan burung kualitas mungkin 10 kali lipatnya. Burung kualitas itu ciri fisiknya menurut kita? Ciri-ciri fisik, kalau saya pribadi lihat dari kepalanya di. Kepalanya besar, parunya pendek. Bodinya pasti lebih besar. Kalau biaya pakan ini sangat irit ya mas. Karena dia cuma makan bijian. Burung saya ini sekitar 200 ekor itu pakannya paling hanya 500 ribu selama sebulan. Misal kita punya sepasang. Sepasang itu pakan bijiannya selama sebulan itu mungkin hanya sekitar 30 ribu sampai 50 ribu ya. Tapi begitu dia beranak 5 atau 6 gitu, kita jual per ekornya ratakanlah 300 ribu. Burung kualitas dengan burung yang tidak kualitas itu pasti langsung beda kok mas. Dari segi kepala itu sudah pasti paru lah, langsung kelihatan. Dan bentuk tubuhnya hampir 2 kali lipat dari burung standar. Dari segi warna sebenarnya relatif sih mas. Bahkan kalau dari harga burung tidak kualitas itu tergantung dari warna. Dari kasta terendah sampai ke atas itu cuma dari warna. Tidak memandang dari struktur tubuh kan. Kalau dari burung kualitas itu mau burung kasta terendah apa mau burung warna tertinggi itu hampir sama harganya. Itu kita bermain mutasi ya. Itu harus ada gainnya. Istilahnya kalau kita ambil paket hemat pengen warna yang lebih mahal tapi kita beli indukan yang lebih murah. Gimana caranya bisa ngeluarin warna-warna yang mahal kan gitu. Istilahnya kita beli hijau. Hijau kan rata-rata harganya lebih murah lah. Tapi bisa menghasilkan warna yang lebih mahal. Itu bisa tapi harus tahu nenek moyangnya mereka. Kalau itu warnanya hijau tapi nenek moyangnya warna lain kan dia bisa nurun gitu maksudnya. Untuk menghasilkan burung yang berkualitas ya harus punya yang indukan yang berkualitas juga. Sangat susah memang kalau kita membentuk burung berkualitas dengan materi indukan yang seadanya. Kalau proses breedingnya sih nggak ribet bergolong gampang sih. Ya yang penting air minumnya ganti 200 kali lah. Makanya jangan sampai kehabisan udah gitu aja. Air minum yang penting air matang lah. Kendala pasti ada ya. Kadang kita itu berharap hidup noloh lima berharap netes semua. Kadang cuma netes dua apa satu gitu. Kendalanya cuma di situ sih. Kalau penyakit paling pencernaan aja kalau burung ini. Kalau menurut saya pribadi hanya pencernaan. Kalau pencernaannya nggak beres jadi kecil gitu yaudah. Nggak mau makan lama-lama kurus mati. Kalau pencernaan lain belum dikankan mungkin dia nggak update materi ya mas. Jadi materi yang tahun lalu itu seperti ini yang rame. Dia hanya fokus di situ. Nggak fokus di mutasi lain atau kita bentuk struktur tubuh yang lebih baik atau gimana gitu. Kalau nggak mau ngikutin ya di situ-situ aja kan gitu. Kalau faktor lain pasti ada. Saya ini lain baru semua. Ini mungkin dua tahun ke depan saya harus punya bloodline dari pencernaan lain. Kalau dibiarkan satu darah istilahnya kualitasnya akan memburuk. Teman-teman peternak lain belum dikankan mungkin mereka terlalu ambisi ya. Karena peternak juga butuh kesabaran tau mah. Dibuat santai aja. Seperti itu udah ada yang ngatur kan. Ambisi contohnya ya kayak kita berharap cepet-cepet nelor beranak dan cepet-cepet lakukan gitu. Kalau saya pribadi sih memang kita masih hobi. Jadi kita santai aja mau kamu beranak apa nggak beranak. Memang kuncinya diseneng dulu harus seneng mainan burungnya. Tipsnya peternak burung ini ya kuncinya harus sabar di kelas. Karena kita penyawanya kita nggak ikut punya kan mas. Tidak ambisius. Harapan ke depannya sih sering diadain lomba aja di Indonesia. Biar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kalau ikut lomba setiap ada lomba saya ikut mulai dari 2020. Ya Alhamdulillah dapet aja lah. Meskipun nggak nomor satu tetap dapet. Setiap hari saya mungkin cuma ngecek-ngecek minum ya. Minumnya abis apa nggak. Kalau abis ganti udah gitu aja. Nggak terlalu ribet. Kalau pakannya itu bijiannya hanya milet putih, jawa wood, sama kenari seed. Nanti pakan tambahannya bisa telur, sayur. Tapi kita bisa beli yang kemasan nggak ribet. Kalau asinan kita sediakan pakai tulang sotong atau cangkang telur. Fungsi asinan buat kalsium. Kalau siklusnya bertelur sih burung ini bertelur. Misalnya tanggal 1 bertelur 1 ya nanti ditunggu sampai tanggal 7. Kalau masih 6 berarti dia udah nggak nambah lagi kan gitu. Nah itu saya ambil, saya taruh di babysitter. Ada babysitternya namanya MC Tumperi Jepang. Nah disitu mereka 10 hari ke depan udah bertelur lagi. Dan siklusnya seperti itu dipindah lagi terus. Ini hanya boleh bertelur. Tidak boleh ngeloloh sendiri. Kalau selama ini kendala penjualan sih lancar-lancar aja alhamdulillah. Penjualannya setiap bulan pasti ada. Entah itu hanya seekor atau berapa. Pasti ada sebulan sekali. Kalau 1 bulan nggak ada yang beli ya. Udah loh rezeki nggak kemana kan mas. Rezeki udah ada yang ngatur. Jadi ya itu sabar aja. Pasti ada. Ada penjual pasti ada pembeli kan. Kalau teknik pemasaran sih. Saya hanya di media sosial. Di Facebook khususnya. Instagram gitu kan. Banyak juga yang datang disini. Untuk tahun ini yang banyak keluar. Jenis yang mata merah. Lutino. Apa albino. Atau bluino. Saya juga bermain ke temen-temen peternak lain. Biar kita nggak tinggalan update ya. Kalau masalah mutasi sih. Banyak kok grup-grup Facebook yang dari Eropa itu. Dari situ aja kita mau bikin apa ya. Kita harus punya materi dari sana kan. Nah kebetulan temen-temen kalau pengen materi-materi yang sebenarnya nggak ada di Indonesia. Insya Allah saya ada. Update informasinya. Kalau tentang mutasi sih. Tetap lewat grup. Kita harus update aja terus. Harus update mana yang kedepannya ini bakalan yang dicari orang kan gitu. Kalau kita mainnya cuma disitu-situ aja ya. Nanti kedepannya kita kalah sama yang lain kan gitu. Kalau perawatan kandang sih yang penting bersih aja ya. Kalau telur. Ya nggak jual telur saya. Mungkin saya jual pas waktu udah mandiri udah bisa makan sendiri. Baru saya berani jual. Di atas 2 bulan. Tapi tadi tergantung pembeli kan mas. Dia mau warga murah ya. Baut kan gitu. Kalau udah molting warnanya beda. Udah jadi warna dewasa ya. Beda lagi harganya kan. Tapi lebih aman juga dari segi kesehatannya. Kalau sudah molting gini. Udah jadi induk gini. Udah siapa nih segalanya. Itu lebih kuat daripada gulung-gulung paut. Daya tahan tubuhnya lebih kuat. Great order bisa. Tapi dengan harga dewasa ya. Meskipun dia belinya paut. Yang disini kalau udah besar. Udah siap jadi induk. Bisa diambil. Untuk penjualan. Saya sudah seluruh Indonesia sih. Tapi kebanyakan di pulau Jawa sendiri. Beberapalah di luar pulau. Ada. Buat pemirsa yang mungkin tertarik dengan burung jenis ini. Bisa hubungi ke nomor saya. 085-2003-8881. Untuk di Facebook. Namanya Johan. Google Map. Goldian Fins Magelang. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga kedepannya lebih baik. Terima kasih sudah menonton.